Halo teman-teman semua kembali lagi bersama gue Samuel masih di channel kita Wild Rift Gaming pada video kali ini ya wah ini udah hari ke-8 yang sudah kebuka ya dari gue punya quest returning challenge dan disini gue juga bakal ngegaca ya ini siapa nih namanya ngejad pak gue nggak tahu bisa dapat atau enggak karena disini udah ngumpulin 95 koin untuk gacanya ini dan sebenarnya gue masih bisa tahan lagi sih karena disini masih ada klaim yang ini ya 10 10 hari nge-share masih bisa dapat 12 di sini ditambahkan yang share setiap hari itu masih masih bisa dapat 11 hari lagi ya sampai tanggal 17 sampai tanggal 16 lah ya sekarang kita record tanggal 5 jadi sekitar 10 hari lagi lah misalkan kita bisa dapat 20 lagi dari sini ditambah 12 dari sini jadi bisa dapat 32 lagi ya 32 ditambah 95 ya masih bisa sekali lagi gaca-gaca 10 sebetulnya ya tapi kita nanti bakal gaca 3 kali 10 aja nggak papa tapi sebelumnya gue pengen ngebuka box terus ini guys kemarin itu kita dapat box dimana kita baru bisa bukanya tuh di hari ke-8 teman-teman nah ini dia kalau kita bisa dapetin apa ini 14 ha 14 hari kepe kita coba ya kita buka ya dapet apa kita oh xp kali 5 used to increase odin offline oh wow bisa gitu increase odin offline xp kali 5 wow jadi oh walaupun kita tidak mengaktifkan odin kita bisa mendapatkan xp kali 5 teman-teman oh ini maksudnya lasting 12 jam jadi waduh gila guys lumayan juga ya ini buat kalian udah kehabisan odin kayaknya sih ya feeling gue sih seperti itu tapi kita bakal coba dan disini ada 14 day gift pack oh my god jadi kita bakal dapet lagi 14 hari setelah kita balik bermain kita dapet ini lagi teman-teman dapet tadi dapet 100 ribu novice coin yang pertama lalu nextnya 5 hari ke depan nih kita dapet 200 ribu novice coin ditambah 7 xp 17 xp card lagi terus eh sorry bentar 3 x xp card 3 x xp card x 17 maksudnya apa ini gak tau ya aku gak tau ini maksudnya apa nah ini kita coba aja buka kalau udah itu terus ada outfit selection pack yang kita dapet teman-teman ya wih ini gila sih berarti harusnya kita gak perlu tuker di itu ya di apa namanya di NPC ya karena kita bisa dapet bos dan nanti kita bakal dapet yang 30 hari gift pack harusnya ini yang terakhir sih kalau memang kita dapet ini ya kalau memang ada lagi sih wah gila sih ini ROX lagi kesambet apa gue juga gak tau ya dan gue gak tau nanti abis ini bakal dapet selection pack yang mana kalau dapet mount selection pack wah gue cukup menyesal sih menukarkan mountnya tapi kalau memang dapetnya yang lain ya syukur puji Tuhan oke jadi ini ya reward yang menurut gue cukup worth it dan ini kita dapet get bound item level 1 upgrading metal 30 dan stamina potion upgrading supply pack 2 kita bakal buka oke ya oke lah stamina potion 1 tapi buat yang nextnya nih ini parah guys ya lumayan lah ya oke lah oke dan kita langsung gacha aja amazing event dan disini gue udah punya 95 coin dimana kita 1 kali gacha kita pake 3 coin jadi kalau 10 kali gacha kita pake 30 coin kita langsung aja gas ya 10 pertama kita akan gunakan wey wey dapet pancingan auto 3 biji saya suka saya suka memancing ya ini apa nih itu box apa itu ini box apa oh refining material oke 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 set set adventurnya fishing rodnya 3 biji mantap dan kita akan gacha lagi kita masih ada 2 kali kesempatan waduh lumayan dapet 999 dapet fishing rod lagi dapet coin 3 3 biji lagi dapet mystery box lumayan panake ya sisanya ya sama coin seribuan eh crystal seribuan not bad not bad ini kita udah gacha 20 kali gimana caranya kita gacha 70 kali gue gak tau caranya gimana guys kita langsung aja buh apa ini tapi kita gagal mendapatkan jetpacknya ya apa ini misterius box oke ini kita kita udah gacha 30 kali teman-teman apakah memungkinkan gacha 70 kali kan kita gak punya coinnya coba kita hitung ya teman-teman ya kalau kita dapetkan dari sini ini kita dari top up 6 ditambah 10 ditambah 20 30 tambah 6 36 36 ditambah sharing questnya masih ada ini 12 12 ditambah 20 harusnya gak bisa 70 kali sih guys kenapa ininya 70 kali ya paling paling 50 doang top up cuman ngasilin 36 ya hitungannya sekali gacha lah ya sekali kali 10 maksudnya 10 kali gacha gak ada lagi loh ini aneh sih ini kalau gue run it on 70 aneh sih ngapain coba heran juga ya kita claim dulu aja wih di mantep guys wih di wih di gila nih dan kita bakal coba buka tadi ada mystery box kan mana mystery box oh ini lumayan ini odin kristalnya kita juga ketambahan guys wih jadi 58 ribu lumayan nah kita buka aja nih ya mystery box mystery box ada 2 oh mystery sped box yang ini oh dapet coin mystery box yang ini dapet apa coi wih dapet kristal lagi revinemennya kita dapet apa sorry dekot oke kalau yang ini kita aduh ini sebenarnya gak terlalu guna sih guys tapi ya gimana lagi ya kita harus harus gak claim gak guna guys betul ini dan lumayan kita dapet beberapa fishing rod automatic ya ya gue tinggal tungguin ini di sini 5 hari kedepan oke teman-teman jadi video ini ya gacain amazing event ternyata tidak terlalu hoki ya lumayan lah ya dan tadi ngebahas tentang box ini ya buat kalian yang return ini kalian bakal dapat beginian guys menurut gue ini sangat sangat worth it so thank you teman-teman kalau teman-teman suka dengan videonya jangan lupa di like videonya jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman gimana mengejutkan bukan ada box seperti itu dan kalau teman-teman suka dengan channelnya jangan lupa di subscribe channelnya juga guys oke sampai jumpa lagi di next video bye bye